Selanjutnya setelah kepala resleting dicopot seperti ini Kita tinggal memasang kembali Secara perlahan ya Kita masukinnya Dan kita masukin satu persatu Dan seperti ini cara memasang kepala resletingnya Satu persatu kita memasangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya akun di channelnya akun anak rantau Kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial Cara memperbaiki resleting celana jeans yang rusak seperti ini Yuk kita langsung aja ke tutorialnya Pertama kita buka dulu ya Besi di bagian bawahnya ya Kita buka dulu besinya Seperti ini cara membukanya Selanjutnya setelah besi resleting dicopot seperti ini Kita tinggal mengeluarkan resletingnya Kita ambil resletingnya seperti ini Dan kita ambil Selanjutnya kita jepit Ujung kepala resletingnya seperti ini Kita bisa menggunakan etang ya Kita bisa menggunakan etang Untuk menjepitnya Supaya lebih bagus Karena saya tidak punya etang Jadi saya menggunakan guntingnya Secara perlahan seperti ini Selanjutnya setelah ditekan seperti ini Kita tinggal memasang kembali kepala resletingnya ya Kita memasang kembali Satu persatu ya Kita masukinnya seperti ini Dan kita harus pelan-pelan masukinnya Dan kita jangan salah Masukin kepala resletingnya Yang bagian besar dulu Kita masukinnya Dan posisinya juga Harus benar ya Selanjutnya kita tarik secara perlahan Kalau setelah masuk seperti ini ya Kita masukin secara perlahan Selanjutnya kita tarik Kepala resletingnya seperti ini Kita tarik secara perlahan Sangat mudah ya teman-teman Cara memperbaiki resleting celana zin Yang rusak Tanpa harus diganti ya Selanjutnya setelah resletingnya diperbaiki Kita tinggal jahit di bagian bawahnya Di bagian besi Yang tadi dicopot Bekas tadi besi ya Kita jahitnya Supaya tidak kebebelasan Kepala resletingnya turun ke bawah Kita jahitnya menggunakan tangannya Atau menggunakan jarum tangan Cukup sekian ya ilmu yang saya bagikan hari ini Tutorial cara memperbaiki resleting celana yang rusak Tanpa harus diganti Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh